Diduga karena dendam lama, satu keluarga di Palembang, Sumatera Selatan tega menganiaya. Satu keluarga lainnya yang masih tetangga sendiri. Bahkan salah satu korban luka yang diserang adalah ibu hamil tujuh bulan. Warga di Kelurahan 16, Ulu, Kecamatan Seberang Ulu, 2 Palembang. Pagi tadi geger saat lima orang berlarian sambil membawa senjata tajam. Dengan darah berjajaran di jalan KHA Azhari. Mereka adalah satu keluarga yang baru saja terlibat aksi kekerasan menyerang satu keluarga lainnya yang tak lain adalah tetangga sendiri. Jadian tersebut bermula dari kesalahpahaman antar dua kepala keluarga yang disertai adu mulut. Tak sanggup menahan emosi, salah seorang anggota keluarga kemudian datang membawa sejumlah senjata tajam. Dan aksi penyerangan pun tak terhindarkan. Bahkan seorang ibu yang tengah hamil tujuh bulan turut menjadi sasaran amuk. Beruntung aksi kekerasan tersebut tidak menjatuhkan nyawa korban penyerangan. Awal-awal itu memang pelado masalah memang. Masalah? Ya, nggak tahu apu iri apa macam mana. Kami tak kate ngaku video kak olehnya. Dia ini cak nyari balak terus, kami lade ini terus. Nah, sekarang dicegat nyunian kami nih. Cek itu kak. Satu kargo ya? Satu kargo deh kak, musuh kami terus. Saat ini, ke enam korban yang merupakan satu keluarga tengah menjalani perawatan medis di rumah sakit Muhammadiyah Palembang. Sementara lima pelaku yang juga satu keluarga masih diburu polisi. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, AINews melaporkan.